halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini aku bakal ngasih tau cara untuk merubah nama wifi dan password wifi di rumah kalian jadi ketika wifi di rumah kalian ada yang bobol kalian gak perlu repot-repot panggil teknisi untuk mengganti passwordnya kalian cukup kerjakan di rumah sendiri ya oke jadi untuk caranya kita masuk ke browser nanti aku bakal tampilkan videonya di bagian sini ya ya pertama-tama kalian klik masuk ke browser ya seperti ini kalian masukkan IP address wifi kalian nah untuk mendapatkan IP addressnya kalian bisa lihat di bagian belakang router wifi di rumah kalian ya dan disitu juga bakal tertera username dan juga password untuk mengakses ke akun wifi rumah kalian ya langsung aja disini kita masukkan IP addressnya nah disini aku udah pernah masuk jadi udah ada historinya ya jadi kalian klik enter kemudian kalian dihadapkan dengan tampilan seperti ini ya akun password nah kalian masukkan aja username dan password yang ada di belakang router wifi kalian ya disini nama username nya masukkan kemudian sandinya juga ya kemudian kalian klik login nah di halaman ini untuk mengganti nama wifi atau mengganti password wifi kalian arahkan ke bagian WLAN ini ya klik aja nah disini nama wifi itu Fyra anakku yang bungsu ya kalian bisa ubah maksudnya sesuka kalian terserah mau namanya apa nah untuk di bagian passwordnya disini ya untuk bagian password disini kalian hapus aja kemudian kalian kalian ganti dengan password yang baru seperti itu ya jangan lupa ini harus tercentang ya nanti biar passwordnya nggak terlihat gitu kan ya kemudian setelah kalian ubah nama wifi udah ubah di bagian kolom passwordnya sandinya sandi wifi nya ya kemudian kalian klik apply aja udah gitu beres ya nama wifi sandi wifi kalian sudah berubah dan sudah aman kembali jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa klik like and subscribe thank you bye bye